Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilancarkan reskinya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di Chanel Nadeo Alvaro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Viral, penomena cek hodam, lantas bagaimana pandangannya menurut Islam. Sebelum lanjut menonton video ini, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Agar Chanel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi yang menarik tentang Islam. Terima kasih. Fenomena ini menyeroti minat dan keingintahuan banyak orang terhadap dunia metafisika dan spiritualitas. Dalam konteks cek hodam, ada beberapa individu yang mengklaim memiliki hodam dan menawarkan layanan untuk mengecek atau memverifikasi keberadaan hodam seseorang, hal ini seringkali dilakukan melalui sesi-sesi spiritual atau media sosial. Di mana seseorang dapat berinteraksi dengan praktisi spiritual untuk mengetahui atau mengonfirmasi keberadaan hodam mereka. Fenomena, cek hodam, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan legitimasi praktik spiritual di era digital saat ini. Banyaknya informasi dan klaim di media sosial mengharuskan individu untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan memahami sumber informasi spiritual yang mereka ikuti. Pengertian Hodam Secara pengertian, cek hodam merupakan salah satu entitas gaib yang diakini dalam budaya lokal di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Penjelasan terkait hodam ini pernah dijelaskan Deni Miharja dan Ahmad Sapudin dalam tulisan berjudul nilai-nilai spiritual kebudayaan macan putih. Banyak yang meyakini hodam merupakan penjaga yang didatangkan dari dunia gaib untuk manusia, bukan untuk benda bertuah. Jenis hodam pun ada dua, yakni hodam jin dan hodam malaikat. Pada praktiknya hodam jin biasanya sering digunakan untuk meminta bantuan. Jin selevel dengan manusia, yaitu sama-sama berkewajiban mengabdi dan menyembah kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jin minta tolong sama kita ketika dia ingin mengabdi kepada Allah. Demikian juga kita minta tolong kepada jin ketika ingin mengabdi kepada Allah. Misalnya, ketika mau sholat lalu meminta jin untuk mengambil sajadah, ya boleh. Dalam hal ini, minta tolong boleh selama tidak menyalahi syariat. Dalam hal ini, bahwa apa yang dikatakan Buya Syakur bukan berarti menganjurkan kalau manusia sudah mentok dan tidak mempunyai jalan harus minta tolong ke jin. Sama sekali tidak. Artinya, sah-sah saja bahkan boleh kita memerintahkan jin, tapi tidak dengan untuk menghambakan diri padanya. Bukankah Nabi Sulaiman juga pernah meminta bantuan, menyuruh, jin untuk memindahkan atas perintah Allah? Sebagaimana yang dikisahkan dalam Surat Al-Anbiya ayat 82, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Dan, kami tundukkan pula kepada Sulaiman, segolongan setan-setan yang menyelam, ke dalam laut, untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu. Perlu diketahui, hubungan Nabi Sulaiman dengan jin hanya sebatas hubungan seorang raja dan rakyatnya, serta tidak menyalahi syariat. Apalagi hal ini merupakan khususiyah, kurniaan khas, kepada Nabi Sulaiman berdasarkan doanya yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya. Dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, engkaulah yang maha pemberi. Quran Surah Sadeh ayat 35-38 Antara jin dan hodam, kata jin diartikan sebagai makhluk halus, yang dianggap berakal. Dari segi bahasa Al-Quran, kata jin terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf, jim, nun dan nun. Menurut pakar, semua kata yang terdiri dari rangkaian ketiga huruf ini mengandung makna ketersembunyian atau ketertutupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya. Ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang, lalu, dia berkata, Aku tidak suka kepada yang terbenam. Quran Surah Al-An'aim ayat 76 Dengan demikian, maka berarti jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api tanpa asap, berakal, tersembunyi dapat berbentuk dengan berbagai bentuk dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat. Karena tercipta dari api yang sangat panas, maka didiciptakan dalam berbagai macam jenis, sementara hodam adalah ia termasuk kategori jin ifrit. Golongan bangsa jin yang mempunyai kekuatan dan kecerdikan. Jin inilah yang berpotensi sebagai pembantu ataupun hodam bagi manusia. Namun, ada juga ifrit yang muslim dan baik, tentunya bisa menjadi hodam pada manusia-manusia yang muslim dan yang baik pula, dan ifrit yang berperilaku jahat dan kafir biasanya dimanfaatkan, dijadikan hodam, oleh para tukang sihir dan dukun. Berbeda halnya dengan jin Karin. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan kembar atau serupa dengan manusia, serta sebagai pendamping selama hidupnya. Namun demikian, tidak semuanya jin Karin mengajak kepada kebaikan, tetapi ada juga yang menyesatkan, dan itu semua tergantung manusianya yang terpengaruh terhadap bisikan-bisikan jin tersebut, memang benar. Jin mempunyai kudrat yang tidak dimiliki manusia. Oleh karena itu, terkadang mereka mampu melakukan apa yang tidak kita mampu berdasarkan kudrat yang Allah karuniakan buat mereka. Sama seperti kita mampu mencari sesuatu berdasarkan kemampuan yang kita miliki dari teknologi dan lainnya. Begitu juga mereka, namun demikian perkara ini banyak disalah tafsirkan manusia sehingga menyangka makhluk yang bernama jin ini mengetahui serba-serbi hal gaib. Padahal tidak, dalam surat al-jin ayat 6 dinyatakan, yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat. Jika orang berinteraksi dan meminta bantuan dengan jin dalam kehidupannya, maka jin tidak akan memberikan solusi, bahkan masalah yang akan datang. Karena itu, ketika Allah menyampaikan ayat ini ketika menyebut kata al-ins, manusia, maka selalu dipasangkan dengan al-jin, jin, dan secara bahasa maknanya bertentangan. Kalimat al-jin dan al-ins disebutkan dalam al-Quran setidaknya 18 kali dan selalu berpasangan. Maka ketika disebutkan kata al-jin maka kata ins juga disebutkan. Kata al-jin dijamakan menjadi jinah, dan al-ins menjadi al-nas disebutkan 241 dalam al-Quran, jika kemudian hari jin menampakkan diri kepada manusia, maka kemungkinan jinnya sedang bermasalah. Sebab keluar dari fitrahnya, karena fitrahnya jin selalu tersembunyi. Dan yang lebih masalah jika ada manusia yang selalu mencari penampakan jin. Itulah tadi penjelasan tentang fenomena cek hodam yang sedang viral. Wallahualambis sawab. Semoga kita selalu terhindar dari kemusrikan, dan godaan setan yang terkutuk. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.